DUSEMU Pertanyaan yang saudara sudah kirim Maaf banyak-banyak pertanyaan ini Sudah kirim-sudah kirim agak lama Tapi karena kesepuan saya Dan hal lain-lain-hal Meluar kota dan lain-lain Sehingga belum bisa terjawab Tapi sebelumnya Tolong saya jawab Tolong saudara subscribe Jangan lupa Dan juga tolong klik like-nya Klik tanda loncengnya Dan share Dan jika saudara-saudara Ingin berkunjung ke gereja ortodoks Nanti ada daftarnya alamat-alamat gereja Yang ada di video ini Dan juga kalau gereja Saudara ingin tahu lebih lanjut Tentang iman ortodoks Atau ingin saudara membuat Membuat perintisan di daerah saudara Jika tidak ada gereja yang terdekat Saudara bisa menghubungi Romo Yaakobus yang alamatnya Ada di alamat gereja Jana Suci Petrus dan Paulus Yang di BSD Dan kalau saudara tergerak Untuk ingin membantu kami Mendukung pelayanan kami Saudara bisa Mengirimkan persembahan Di alamat bank yang ada di bawah ini Sehingga kami bisa Mengupgrade alat-alat kami Semua yang Untuk memperbaiki Mutu daripada Video kami Terima kasih Kali ini pertanyaan Berasal dari Saudara Abigail Si Hotan Shalom Aleichem Ramadhan Waalaikam Shalom Apa asket Di satu kehidupan Membiara ortodoks itu Apakah ada dasar Dalam Alkitabnya Romo Lalu apa perbedaan Orang Kristen Yang menjalani kehidupan Membiara Dengan yang ada di dunia Apa terdapat Perbedaan karunia Terima kasih Romo Semoga Dharma Tuhu Dan Romo Sehat selalu Terima kasih Pertanyaannya Apakah kehidupan Membiara Ortodoks itu Asketis Asketis itu Dari kata Asketis Artinya Arkisis Arkis Artinya Melatih Diri Jadi Kehidupan Eskisis Adalah Kehidupan Melatih Diri Dan itu Tidak Terbatas Hanya Untuk Kaum Biarawan Saja Kita pun Diperintahkan Untuk Melatih Diri Dan seharusnya Itu kehidupan Kehidupan Bagi orang Kristen Semua Coba kita Baca Di dalam 1 Korintus 9 E27 Tetapi Aku Melatih Tubuhku Tubuhnya Dilatih Nah inilah Kata latihan Inilah Asketis Dalam Bahasa Yunaninya Dan Menguasainya Seluruhnya Supaya Sesudah Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Jangan Aku Sendiri Dito Kenapa Tubuh Dikuasai Karena Tubuh itu Kalau dibiarkan Itu akan Kendalikan Hawa Naksu Dan Hawa Naksu itu Kalau dibiarkan Menajiskan Orang Dalam Menajiskan Mengasih Diri Orang Orang Tidak Bersatu Dengan Tuhan Coba Kita Baca Dan Kalau Kita Tidak Bisa Bersatu Dengan Tuhan Ya Padahalnya Kita Masuk Neraka Dikatakan Di dalam Ibrani Pasal Yang Kedua Belas Ayat Yang Ke Empat Belas Demikian Ibrani Dua Belas Ayat Yang Ke Empat Belas Berusahalah Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Kejarlah Kekudusan Sebab Tanpa Kekudusan Tidak Seorang Pun Akan Melihat Allah Melihat Saja Tidak Bisa Menyatu Gimana Padahal Untuk Diselamatkan Itu Untuk Mengalami Keselamatan Itu Adalah Menyatu Dengan Allah Akibat Dari Karya Penembusan Kristus Dan Setelah Kita Ditembuskan Kristus Ini Maka Kita Hidup Untuk Menyalipkan Dosa-dosa Yang ada Di dalam Diri Kita Sebab Ketika Kita Hidup Percaya Kristus Tidak Otomatis Kita Jajah Orang Kudus Tidak Hawa Nafsu Itu Masih Banyak Menguasai Kita Makanya Perlu Ada Perjuangan Untuk Mengalahkan Hawa Nafsu Oleh Kuasa Ruh Kudus Dengan Iman Kepada Kristus Sebab Kalau Tidak Kalau Tidak Ada Kekudusan Akibat Daripada Kekotoran Yang pada Diri Kita Karena Hawa Kita Bisa Melihat Maka Dikatakan Di dalam Markus Pasal 27 21 Sama 22 Sebab Dari Dalam Dari Hati Orang Timbul Segala Pikiran Jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinahan Keserakahan Kejahatan Kelijikan Hawa Nafsu Iri Hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua Hal-hal Jahat Ini Timbul Dari Dalam Dan Menajiskan Orang Membersihkan Penyebab Kenajisan Dalam Batin Inilah Kita Melatih Diri Sampai Kita Dapat Mematikan Kuasa Hawa Nafsu Dalam Diri Kita Ini Kita Baca Kolose 3 Ayat 5 Karena Itu Matikanlah Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Percabulan Kenajisan Hawa Nafsu Nafsu Jahat Dan Dan Juga Keserakaan Yang Sama Dengan Penyembahan Berhal Semuanya Itu Mendatangkan Murka Allah Atas Orang Orang Berhak Jadi Hidup Kristian Bukannya Sekedar Beriman Iman 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 Tanpa Perbuatan Adalah Mati Itu Kata Alkitab Yakobus 2 26 Maka Menjadi Orang Kristian Bukan Sekedar Jadi Orang Baik Jadi Orang Menyenangkan Jadi Orang Santun Jadi Orang Ramah Bukan Menjadi Orang Kristian Adalah Menjadi Orang Kudus Menguduskan Diri Orang Orang Baik Orang Ramah Orang Baik Hati Belum Tentu Orang Kudus Tapi Kalau Dia Orang Kudus Pasti Baik Ramah Dan Penuh Belas Kasian Pada Sesama Dan Seterusnya Maka Demi Mencapai Kekudusan Itu Diberitahkan Kita Untuk Mematikan Segala Yang Duniawi Supaya Kenajisannya Hilang Dalam Kita Oleh Kuasa Allah Nah Untuk Melakukan Itu Maka Ada Latihan Itulah Namanya Askesis Dan Dari Situlah Muncul Kata Askesis Lalu Membiara Kalau Biara Itu Bahasa Bukan Bahasa Kristen Sebenarnya Itu Pinjaman Derekama Buddha Vihara Itu Dari Kata Vihara Tempat Sembayangnya Orang Buddha Tapi Karena Orang Buddha Itu Banyak Biku Bikunya Yang Tinggal Di Wihara Itu Sehingga Tempat Yang Mirip Seperti Itu Yang Digunakan Oleh Orang Orang Yang Menyendiri Hidup Untuk Tuhan Secara Kristen Itu Pun Disebut Sebagai Biara Tapi Kalau Dalam Bahasa Yunaninya Itu Namanya Monasteri Monasteri Itu Dari kata Monas Hidup Sendiri Orang Yang Hidup Menyendiri Untuk Apa Untuk Mencari Kekudusan Dan Memperkenankan Allah Baca 1 Korintus 7 Ayat 32 33 Aku ingin Supaya Kamu hidup Tanpa Kekuatiran Orang Yang Tidak Beristri Memusatkan Perhatiannya Pada Berkara Berkara Tuhan Bagaimana Tuhan Berkenan Kepadanya Jadi Bukan Tidak Beristri Asal Tidak Beristri Lalu Lalu Diluar Cari Cewa Kiri Kanan Atau Cari Cowok Kiri Kan Tidak Bukan Itu Tujuannya Tidak Beristri Tujuannya Bagaimana Memperkenankan Tuhan Bagaimana Mengalahkan Kenajisan Dalam Dirinya Melalui Doa Melalui Puasa Melalui Semuanya Sehingga Kita Membiarkan Roh Kudus Bekerja Secara Luasa Dalam Diri Kita Teruskan Kita Baca Ayat 34 Dan Dengan Demikian Perhatian Perhatiannya Terbagi Bagi Ya Saya Baca Lagi Ayat 32 Sama 34 Aku Ingin Supaya Kamu Hidup Tanpa Kekuatiran Orang Yang Tidak Beristri Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Tuhan Bagaimana Tuhan Berkenan Kepadanya Orang Yang Beristri Memusatkan Perhatiannya Kepada Perkara Duniawi Bagaimana Ya Dapat Menyenangkan Istrinya Kalau Istri Lalu Tidak Kerja Tidak Beri Makan Anak Istrinya Bagi Orang Yang Memang Ingin Hidupnya Berkenan Kepada Tuhan Mencarikan Tuhan Maka Orang Itu Diizinkan Untuk Tidak Menikah Bahkan Diajarkan Oleh Yesus Coba Kita Baca Di dalam Matis Pasal Yang Ke 19 Ayat Ayat 12 Baca Matis Pasal Yang 19 Ayat Yang Ke 12 Begini Bunyinya Ada Orang Yang Tidak Dapat Kawin Karena Ia Memang Lahir Demikian Dari Rahim Ibunya Jadi Ada Cacat Secara Fisik Atau Secara Psihis Mungkin Secara Jasmine Atau Secara Kejiwaan Sehingga Dia Tidak Bisa Menikah Lahir Dari Ibunya Begitu Dan Ada Orang Yang Dijadikan Demikian Orang Lain Mungkin Kalau Zaman Dulu Dikebiri Orang Orang Muda Yang Ditangkap Dalam Keperangan Oleh Raja Yang Menangkapnya Biasanya Dikebiri Untuk Menjaga Harem Ribuan Atau Ratusan Istri Raja Dia Dikebiri Supaya Tidak Terjadi Skandal Makanya Dikebiri Inilah Yang Dibuat Oleh Atau Yang Karena Pengaruh Pergaulan Pengaruh Masyarakat Orang Itu Akhirnya Tidak Mempunyai Keinginan Dengan Lain Jenisnya Dan Itulah Pengaruh Orang Dibuat Oleh Orang Orang Lain Terus Dan Ada Orang Yang Membuat Dirinya Demikian Dengan Keinginan Tekad Yang Sungguh Dia Memang Tekad Untuk Tidak Kawin Membuat Dirinya Demikian Karena Kemauannya Sendiri Untuk Apa Oleh Karena Kerajaan Surga Inilah Orang-orang Yang Membiarkan Itu Yang Hidup Di Punaster Itu Tujuannya Itu Untuk Kerajaan Surga Untuk Mencari Kehendak Tuhan Kembali Kepada 1 Korintus 7 Ayat 34 Perempuan Yang Tidak Bersuami Dan Anak-anak Gadis Memusatkan Perhatian Mereka Pada Perkara Tuhan Supaya Tubuh Dan Jiwa Mereka Kudus Ini Tujuannya Jadi Untuk Menguduskan Diri Supaya Mereka Kudus Tetapi Perempuan Yang Bersuami Memusatkan Perhatiannya Kepada Perkara Duniawi Bagaimana Dia dapat Menyenangkan Suaminya Jadi Itu Tujuan Nah Bagaimana Mereka Hidup Memisah Lebih mudah Kalau Dia menjauh Dari Masyarakat Sebab Di masyarakat Banyak Sekali Cobaan Makanya Dia menjauh Seperti Yohanes Pembaptis Dimana Dia tinggal Di Padang Belantara Ya Tau Akhirnya Mereka Hidup Bersama Seperti Apa Seperti Gerija Mula-mula Segala Sesuatu Dimiliki Bersama Dari Macam-macam Fakta Alkitab Ini Dikabungkan Jadilah Institusi Monasteri Tadi Ya Dimana Disitu Orang Hidup Memang Sungguh-sungguh Untuk Mencari Tuhan Untuk Menguduskan Diri Dalam Masyarakat Yang mempunyai Tujuan Yang sama Dan itu Memudahkan Tujuan Tadi Gitu Kan Kalau Sendiri Terlalu Terbanyakan Wah Kita Tercoba Kemana-mana Gitu Kan Terus Apakah ada Dasar Dalam Alkitab Yang orang Sudah Saya Jelas Kan Itu Tadi Dasarnya Lalu Apa Perbedaan Orang Sembayang Sembayang Tujuh Kapan Kapan Liturgi Kapan Puasa Jadi Diatur Kalau Di Dunia Mau Gitu Halangannya Macem-macem Gitu Ya kan Apalagi Kalau Nikah Anaknya Butuh Ini Istrinya Butuh Itu Ini Itu Macem-macem Kalau Itu kan Enggak Barang-barang Miliknya Diserahkan Ke Biara Untuk Hidup Bersama Mereka Tidak Boleh Bawa Punya Uang Karena Tujuhannya Bukan Itu Bahkan Yang Punya Kerja Pun Uangnya Diserahkan Kepada Biara Untuk Hidup Bersama Mereka Nanti Ada Abas Pimpinannya Itu Yang Akan Mengelola Dan Mengatur Sehingga Dia Bebas Untuk Hidup Doa Tidak Memikiran Uang Tidak Memikiran Apa Hanya Untuk Mencari Kehendak Tuhan Apa Terdapat Perbedaan Karunia Bukan Masalah Karunia Masalah Cara Hidup Dan Gaya Hidup Yang Berbeda Ya Terima kasih Romo Semoga Dharma Tuhan Romo Sehat Selalu Terima Kasih Saudara Abigail Sotang Tuhan Memberkati Selamat Bapak Dan Putra Dan Kudus Amin Bapak Sampai 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 Terima kasih.